Dari patopan, dia siap dari pertama untuk sampai pengadilan, walaupun daru salah, dia siap untuk membela. Saya mengucapkan terima kasih, karena tadi itu saya merasa sedih, karena masih banyak yang memperhatikan saya. Jadi, saya mudah-mudahan almarhum itu diterima di sisi Allah. Juga saya terima kasih kepada YouTuber, kepada seluruh, khususnya dari pengacara, yang telah begitu perhatian ke saya. Dari pertama, dia tidak pernah meminta apa keimbalan, apa dia ikhlas, mau menolong keluarga saya. Seperti itu ya Pak ya? Iya. Nah, lalu, bagaimana Wak tadi, saat di pemakaman mungkin, tadi juga kan nanti akan bertanya kepada Wak Ida, Wak Ida sedikit, tadi histeris di pemakaman. Nah, kalau untuk Wak sendiri, bagaimana nih? Kan sekarang mungkin kita semua tahu, Wak, Wak, bahwa si duang kasus Zubang ini bisa dikatakan sudah akan menuju ke babak akhir nih, Wak. Bahwa pelaku di sini akan segera mendapatkan hukuman. Nah, lalu ya, apa yang merasakan oleh Wak saat berada di makam tadi melakukan jihara nih? Untuk Wak Lilis dulu nih. Ya saya itu sangat terharu Waktu itu Gembira juga ya Senang karena seolah-olah Almarhum itu ada di depan saya Tapi mungkin Wahidah yang kena gitu Jadi Alhamdulillah saya itu Bahagia tadi itu udah Yang begitu perhatiannya Walaupun jauh dari Jakarta Dia datang ke sini Untuk jiarah ke makam Almarhum Ya Sebelum bertanya ke Hal yang lain kepada Nah untuk Waiyati sendiri bagaimana nih Apa Ua merasakan Apa tadi pada saat di makam Atau mungkin pada saat melihat Wahidah nangis gitu Ya Ya takut ngeri juga Takut kena Takut kena saya gitu Saya biasanya suka gue gitu Tapi ya Alhamdulillah enggak Kenanya ke Ida Jadi Udah itu mah Beres Iya Nah Boleh deh ke Wahidah Wahidah Selamat sore Wahidah Nah Wahidah Gimana itu tadi sedikit mungkin ya Sebelum bertanya kepada yang lain Pada saat Yaro Ua tiba-tiba Nangis Ua itu sedih Atau bagaimana Atau apa Atau memang ada yang Ua lihat gitu Enggak waktu itu Selagi berdoa Selagi berdoa Selagi berusuh Saya lalu berbaca kolom Wah kayak Pek gitu Ada yang ke badan gitu Kayak Pek gitu Kayak yang gitu Iya Ada yang masuk gitu Saya Tapi Wah itu Wah kan tadi manggil Bang Topan tuh Itu Wah Sadar gak bawa Yang manggil Atau memang Ada yang membawa Untuk membangkit Ada yang membawa Nung gitu ya Kayaknya gitu Meminta maaf Bersyukur gitu Dia udah ditolong Sama dia Sama Bapak Topan Gitu Terima kasih Bapak Topan Oh gitu ya Oke Belum kali ada yang lain Ini bertanya Terkait Perusahaan Di Kerawang Atau apa Mungkin ya Satu dulu Dari saya Saya ingin Ini Semacam Kesan Kesan Mungkin Rasa syukur Atau apa Gitu Terkait dengan Yang tadi Kata Waligis Masih banyak Orang yang 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 tulus Ikut Membantu Ikut Semacam ATS juga Ikut Dengan tulus Tanpa ada Imbalan Berharap Imbalan Gitu ya Itu bagaimana Barangkali ada Semacam Rasa syukur Atau Rasa ucapan Terima kasih Atau bagaimana Barangkali Baga Dari Siapa saja Sebenarnya kan dulu Ada Pengen Dapat Pengacara Karena Di kubu Sebelah Menggoreng-goreng Danu Dan Yoris Terus Waktu itu Nah ini Walili Sentral Jadi Waktu itu Kan Saya Ini Waktu itu Danu Itu Udah Sama Yoris Udah Mau Ini Mau Disudutkan Jadi Pas Waktu itu Saya Pagi-pagi Itu Neng Ke Anak Saya Itu Ke Rizka Itu Sok Tolong Carikan Pengacara Yang Bukan Dari Subang Luar Dari Subang Tapi Yang Gratis Kata Saya Itu Waktu Itu Dulu Gitu Pas Udah Gitu Mama Bikin Konten Mau Nyari Itu Pengacara Gitu Pas Lebih Luas Ke Akheri Ya Sok Cepet Cepet Akheri Telepon Jadi Saya Telepon Ke Akheri Waktu Itu Saya Ya Pokoknya Mah Nekat Saya Mah Gitu Jadi Akheri Tolong Saya Bikin Konten Mau Cari Pengacara Yang Diluar Subang Tapi Yang Gratis Waktu Itu Gitu Jadi Udah Lama Jam 8 Jadi Udah Ada Informasi Kak Dari Akheri Itu Wah Udah Jangan Bikin Konten Ini Pengacara Udah Ada Yang Siap Untuk Itu Untuk Membela Yuris Sama Danu Jadi Waktu Itu Harus Senin Keluarga Mewakili Ada Dari Keluarga Untuk Pergi Ke Jakarta Bapak Bapak Suami Saya Yang Kesana Soalnya Pengen Tahunya Pengacara Itu Sampai Dimana Belanya Jangan Sampai Di Tengah Tengah Itu Kan Gak Diteruskan Jadi Udah Situ Dari Patopan Dia Siap Dari Pertama Untuk Sampai Pengadilan Walaupun Danu Salah Dia Siap Untuk Membela Terima Terima Kasih Kepada Bapak Topan Ya Sama Bapak Topan Berserta Timnya Saya Mengucapkan Terima Kasih Jadi Mungkin Setelah Mendapatkan Pendampingan Sampai Uah Meyakinkan Waktu Itu Pergi Dulu Dengan Bapak Kesana Dan Sekarang Sampai Akhirnya Sekarang Nih Bang Topan Masih Mendampingi Berarti Istilahnya Mungkin Tepat Tidak Tidak Salah Dalam Mendapatkan Pendampingan Hukum Itu Ya Bang Ya Ya Bu Saya Tau Karena Memang Bang Topan Itu Menurut kami Luar biasa Dari Sisi Ibu Sebagai Keluarga Almarhumah Bagaimana Perjuangan Bang Topan Dalam Memenuhi Hak-hak Keluarga Forbun Apakah Memang Benar-benar Gratis Atau Memang Selanjutnya Perjuangan Seperti apa Siko Bisa Menginginkan Atau Meneruskan Padahal Danu Apakah Bang Topan Ini Pengen Membongkar Benar-benar Kasus Dia Sebetulnya Dari Pat Topan Itu Emang Gitu Ya Pengen Ngebongkar Yang Sama Juga Saya Keluarga Walaupun Keluarga Masih Yang Terlibat Tapi Saya Tetap Soalnya Saya Yakin Pelakunya Bukan Danu Jadi Saya Itu Ya Mau Menyerahkan Dia Menyerahkan Diri Danu Saya Udah Siap Pokoknya Ini Harus Keungkap Soalnya Kalau Danu Enggak Dilaporkan Enggak Ke Polisi Enggak Jadi Saya Itu Danu Kesitu Pat Topan Ngomong Untuk Menyerahkan Diri Saya Siap Saya Setuju Untuk Dia Menyerahkan Diri Keluarga Itu Udah Gitu Soalnya Ya Pat Topan Itu Orangnya Alhamdulillah Dia Soleh Gak Pernah Dia Meminta Imbalang Sepersambung Justru Kita Keluarga Itu Yang Segala Makan Di Hotel Dia Nenap Saya Itu Tidak Yang Ngebiayain Iya Perjuangan Selama Tiga Tahun Berarti Milyar Mada Kalibun Tapi Tanpa Seperser Pun Ibu Selanjutnya Kan Dahulu Itu Danu Masih Katakan Tidak Mengakui Dan Sebagainya Yang Keluarga Tau Bagaimana Apakah Menginstimidasi Apakah Menginstimidasi Atau Ada Yang Ngancum Atau Apa Sih Buk Waktu Pengakuan Waktu Belum Aku Yang Belum Aku Yang Belum Aku Kalau Keluarga Sudah Tau Ya Dia Sudah Bikin BAP Yang Tandatangan Itu Jadi Makanya Danu Sekarang Aku Itu Saya Enggak Kaget Keluarga Soalnya Dari Dulu Sudah 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 Kita Sudah Nggak Sudah Dari Saya Empat Mata Danu Ngobrol Tapi Kan Dia Takut Mungkin Yang Kalau Secara Mendalam Tapi Sesara Garisma Dia Tau Pelakunya Si Ini Seperti Belum Ada Pengacara Waktu belum ada pengacara, terus Bu, untuk bagaimana cara Danu itu kan untuk membongkar Danu akhirnya dan membongkar sebagainya, bagaimana itu Bu, perjuangan anak-anak mengetahukan ini dalam membuktikan kok benar-benar membongkarkan subang itu Bu, bagaimana kan? Waktu itu kan dia datang ke sini, Danu itu diperiksa, sama timnya itu, tetap ya dia itu emang nggak ngaku, secara garis besar dia ngaku, secara mendetilnya dia mungkin takut, jadi udah beberapa kali ya kita udah ke Kerawang, udah macam-macam lah, dia agak susah gitu, udah lama-lama mungkin dia itu menyadari Nah, waktu di Kerawang itu, apakah Danu didesak untuk mengaku, atau bagaimana Bu? Waktu itu, waktu, Pak Yorok, waktu di Kerawang? Waktu di Kerawang itu dia jadi individuasi gitu ibaratnya, memastikan apakah benar ini Danu, ini apa, terlibat apa nggak gitu Oh, memastikan, memastikan, memastikan indifikasi gitu, jadi, dan itu emang, ya saya selalu sekali kepada Pak Topan dan tim itu ya, itu memastikan benar nggak Danu pelakunya? Benar nggak, soalnya buat apa? Buat dia juga, kalau dia ngaku kan akhirnya terbongkar juga kasus ini gitu, karena atas pengakuan Danu itu Dan lagi juga, Pak Topan, umumannya si Danu, umumannya ya, ibaratnya, umumnya nggak ada pengacara juga mungkin nggak kuat atas pengakuan Danu gitu, nampak didampingi pengacara Iya, nampak didampingi pengacara nggak, nggak akan kuat Iya, nggak akan kuat Semua lagi sama kita-kita ya Iya, sama kita-kita sama Udah nggak dianggap ya, Pak Topan Jadi, ya Alhamdulillah terima kasih sekali kepada Pak Topan yang, ya, beserta Danu membongkar kasus ini gitu Oh, berarti, Pak Sedanu dipakai kerawang sama keluarga itu benar-benar di cross-check Iya Di, apa namanya, suruh ngaku dan membongkar begitu ya, Pak? Iya, 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 jadi, jadi harus kemakuan Jadi, mungkin ini kualifikasi nih ya Iya Karena kebetulan kan, mungkin waktu itu juga saya yang mengantar dari pihak keluarga, ya, kepada, ya intinya untuk merapat ke kerawang nih, Bang Kan seperti itu Malah, kalau tidak salah, kita satu mobil waktu itu ya, Pak ya Baik pada saat kita kesana, maupun kita saat pulang untuk menjemput, seperti itu Betul sekali, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Pada dasarnya, Pak Topan itu menyampaikan bahwa kita sudah sedikit dapat mengeluarkan informasi dari Danu Coba kita sama-sama yakinkan gitu kan ya, apakah memang apa yang dikatakan itu Danu benar atau tidak Kan seperti itu, biar ada kejelasan Selain itu juga, pada dasarnya Bang Topan minta kepada pihak keluarga nih ya, untuk bisa memberikan penguatan Kan, istilahnya jangan takut Jangan khawatir, begitu Kalau misalkan kamu ada sesuatu yang kamu ketahui Gitu kan, disampaikan saja Kan jadi toh didampingi sama Bang Topan, sama keluarga tidak akan pernah daripada membiarkan persoalan ini terus berlarut Kira-kira seperti itu Bang, jadi berangkat ke kerawang itu, apa namanya, Bang Topan ingin melakukan pendalaman ya, lebih detail lagi kepada Danu ya Tentunya saya rasa nih Bang, kalau mungkin Abang tahu saat itu, ini penuh kesabaran yang luar biasa ya Bang ya Untuk berbicara dengan Danu ini Seperti itu, jadi kuasa hukum yang lain, ada Bang Ahid, ada Bang Ju, ada Bang Rendok Gantian Gantian semuanya Ini untuk memastikan keterangan yang diberikan oleh Danu itu sama Seperti itu Nah, ditambah Disaksikan juga oleh pihak keluarga Jadi kan nanti supaya memang tidak seuzon gitu loh Jelas gitu Bahwa Danu menyerahkan diri disini Intinya benar-benar jelas Ngebongkar Keterangan yang seperti itu gitu loh Takut ada asumsi bahwa Ya, dari tim ATX seperti apa dan bagaimana seperti itu Jadi, terkait menanyakan itu Ya, intinya bertanya barang-barang bersama pihak keluarga Ya, seperti itu Bang, jadi tidak ada lebih Nah, selain itu juga Pada saat setelah dari Kerawang juga ya Pak ya Bang Topan pun intent tuh Selama tiga bulan Kalau tidak salah ya Pokoknya tiga bulan terakhir itulah Sebelum Danu akhirnya memberikan pengakuan itu intent tuh datang ke Subang tuh Seperti itu, jadi Untuk benar-benar memperifikasi keterangan itu Ya, memperifikasi keterangan itu ya Ya, seperti itu Nah, kenapa saya menyampaikan seperti itu Karena saya yang diminta untuk mengantarkan dan sekaligus menjemput pada saat Danu pulang Sebelum menyerahkan diri ke Polda Jabar Seperti itu Bang Jadi tidak ada hal lain pada dasarnya betul sekali Hanya untuk memperifikasi dan meyakinkan Danu Bahwa apa yang disampaikan Danu itu benar Setelah dari Kerawang juga sama keluarga di itu lagi tuh Dikumpulkan lagi Dikumpulkan lagi Dikumpulkan lagi Dikumpulkan lagi ya Pak ya Dikumpulkan lagi ya Pak ya Dikumpulkan lagi ya Dikumpulkan lagi ya Dikumpulkan lagi Dikumpulkan lagi yeah Dikumpulkan lagi ya ya sering kesana kemari sampai iya lu bagaimana cara lu untuk bikin danu yakin atau gimana kan terlihat memang benar-benar terbongkar ingin membongkar maksudnya bagaimana menurut saya bagus sekali soalnya ya hampir dua hampir tiga tahun tidak terbongkar gitu dua tahun lebih sekitar dua tahun tiga bulan ya gitu ya terus disitu ada sinyal tuh di sisi danu mengakui nah dari situ kan semangat selama dua tahun kita juga orang gak mikir gitu ini siapa telakunya ini siapa yang yang apa yang apa yang ekseksinya gitu kan kita masih tapi dari danu ya dari danu terus ada tindakan dari patopan akhirnya kan terbongkar itu berkat ya patopan yang yang berjasa sama keluarga sama apa keluarga-keluarga di Subang ini sangat besar kalau dipikir-pikir juga kan apa ya tujuan beliau kan kita tanya-tanya ya Pak ya ibaratnya nyala di Subang juga enggak mau jadi gubernur eh mau jadi di Bupati Subang juga enggak gitu disitulah kita tanda tanya besar tapi ya alasan beliau malah karena kalau kalian gitu ya memang sudah seharusnya gitu ya merinding ya kalau dia jawab itu kita semua merinding karena kalau kita lihat ya nggak ada tujuannya apa gitu ya sampai segitu segitu meruangkan waktu itu punya kepentingan iya kayak kayak orang seakan-akan punya kepentingan tapi kan apa ya kepentingannya ya kan disini kita tak ada tanya itu kalau beliau tuh kalau sering kita tanya masih jawabannya sudah seharusnya kita bantu itu aja udah jawabannya mungkin kalau pengacara lain ya jasanya gratis tapi kalau ongkos hotel bensin pakar mungkin minta ya ini kita malah diberikan malah kita malah kita yang fasilitas oke cukup ya barangkali ada terakhir barangkali pesan harapannya saya berterima kasih kepada pengacara bapak topan berserta timnya berserta terima kasih banget udah melindungi danu terutama eh bapak topan berserta timnya terima kasih banget begitu sabar yang memperjuangkan danu mudah-mudahan dia diberi keselamatan diberi kesehatan riziknya yang terimpannya mudah-mudahan ya Allah pengijabahnya ya amin ya amin